Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Rabu 20 Juni 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, harus balik lebaran memuncak 1 hingga 2 minggu pasca lebaran KPU Papua Barat himba warga yang belum terdata sebagai pemilih Untuk segera mendaftarkan diri ke KPU dengan menunjukkan KTP Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan berita utama kami hari ini Mengenai selama libur lebaran transaksi uang di bank naik 100% Bersama saya Simun Patiran, kita awali Kasuari News yang lengkapnya Pemirsa sepanjang libur lebaran tahun 2018 Aktivitas transaksi uang di beberapa bank dalam kota Manukwari Naik mencapai 100% dari hari biasanya Meski memberikan pelayanan terbatas selama libur lebaran tingkat transaksi uang di beberapa mesin ATM pada beberapa bank Dalam kota Manukwari tercatat mengalami kenaikan cukup drastis Seperti yang diungkap, Kepala BNI Cabang Manukwari, Robi Yawan kepada Kasuari Channel Robi menjelaskan presentasi peningkatan transaksi pada mesin ATM bank BNI mencapai 100% dari hari biasanya Dengan peningkatan yang dinilai drastis itu, pihaknya sempat kewalahan saat harus melakukan penggantian peti uang di mesin ATM Baik, jadi untuk pelayanan terbatas Kami hari ini buka untuk melayani masyarakat Namun masih dalam pelayanan terbatas Yang kami buka mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 15 atau pukul 3 sore Untuk transaksi normalnya itu kita akan mulai besok tanggal 21 Jadi full transaksi sudah bisa kami layani untuk seluruh masyarakat Ya, hampir 100% dari biasanya Dan memang kami sudah mengantisipasi itu Jadi pengisian-pengisian ATM kami, kami lakukan hampir tiap hari Sementara itu manajer operasional bank mandiri cabang Manukwari Darsim mengaku Selama libur lebaran presentasi transaksi uang pada mesin ATM meningkat 15% dari hari biasanya Peningkatan tersebut meliputi transaksi storan tunai dan penarikan tunai Dirinya juga mengaku harus tetap siaga selama liburan Pasalnya presentasi transaksi uang oleh masyarakat terbilang cukup drastis Di hari biasanya, bank mandiri cabang Manukwari hanya menyediakan uang di dua mesin ATM Namun selama libur lebaran terjadi peningkatan sehingga harus menggunakan 7 mesin ATM perharinya Permesin ATM diisi dengan nominal 50 ribu rupiah sebanyak 4 kaset dengan nilai 100 juta rupiah Sehingga total 400 juta rupiah pecahan 50 ribu Sedangkan untuk pecahan 100 ribu disediakan sebanyak 200 juta Sehingga total uang yang disediakan sebanyak 800 juta rupiah Untuk transaksi di mesin ATM Baik untuk mesin stor maupun penarikan Meningkat dibandingkan hari-hari biasanya Jadi kalau biasanya kita mengisi Katakanlah dua mesin tiap harinya Sekarang bisa sampai tujuh mesin Jadi selama lebaran kita juga kenaikannya cukup signifikan Namun untuk setelah lebaran kita sudah mulai ada penurunan lagi Untuk transaksi ATM Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa Kenaikannya sekitar 15 persen lebih Seperti diketahui pelayanan bertransaksi di seluruh bank Dalam kotaman kuari secara nasional Baru akan normal pada 21 Juni 2018 Give and Live Friends mengabarkan Berarti langsung sokong yang culinary Bersahat Kalianus Sorry Selamat menikmati